Halo sahabat bonsai kembali lagi bersama saya di channel Jiwatani channel yang membahas seputar bonsai dan tabu lapot kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana caranya membuat bonsai sidogurih jadi ini adalah tanaman sidogurih yang kemarin saya dongkel ya jadi saya akan mencoba berbagi kepada teman-teman bagaimana caranya membuat atau menanam bahan bonsai sidogurih agar dipastikan pasti hidup sahabat semua nah sahabat semua jangan lupa simak terus videonya dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Jiwatani jadi seperti ini ya tanaman sidogurih yang kemarin saya dongkel jadi untuk mendapatkan bahan sidogurih yang batangnya besar itu sangat sulit sekali jadi kali ini saya akan mencoba menanamnya kemarin ini saya dapatkan ya walaupun tidak terlalu besar jadi lumayanlah untuk koleksi mame bonsai sahabat semua nah sahabat semua kali ini saya akan mencoba menanamnya jadi disini saya menggunakan perangsang akar ya jadi saya menggunakan bawang ya inilah perangsang akar alami yang sering saya gunakan untuk menanam bahan bonsai jadi seperti ini ya seperti biasa kita olesi pada bagian bawah dari tanaman bonsai kita nah seperti ini sobat sudah semua ya dilumuri oleh bawang kita biarkan sampai kering kemudian disini saya hanya menggunakan polybag bekas ya seperti ini saya hanya menggunakan polybag bekas kemudian untuk medianya saya menggunakan pasir kali bisa dilihat sobat seperti ini ini pasir kali ini kita peroleh di pinggiran kali atau pinggiran sungai ini secara gratis ya jadi media ini sangat ampuh kita gunakan untuk menanam bahan bonsai karena yang pertama gratis ya kemudian yang kedua ini poros air ya jadi tidak akan menyebabkan kebusukan pada batang bonsai yang kita tanam nah jadi simak ya sahabat semua jadi kita masukkan ya ke dalam polybag seperti ini jadi untuk menanam bahan bonsai kita tidak perlu menggunakan pot yang bagus dulu ya kita cukup menggunakan polybag nanti kalau sudah tumbuh baru kita pindahkan ke pot yang lebih bagus jadi kita hanya menanamnya agar tanaman bonsai kita itu tumbuh dulu baru bisa kita pindahkan ke pot yang lebih bagus jadi seperti ini sobat bisa dilihat nah jadi seperti ini ya bonsai kita kemudian kita melakukan penyungkupan seperti biasa kita sungkup menggunakan kresek tujuannya adalah mengurangi penguapan dari bahan bonsai kita ya jadi untuk tanaman sidogurih saya kira ini akan lebih mudah hidup ya seperti ini sobat sangat simpel kan jadi tidak sampai 5 menit ya tanaman bonsai kita sudah berhasil kita tanam sudah ya nah sahabat semua setelah jadi ya maka seperti ini sidogurih yang sudah saya jadikan bonsai lumayan cukup menarik ya dari daunnya juga tidak terlalu besar-besar ya ini daunnya sangat kecil jadi seperti ini jadi ini adalah hasil dari dongkelan saya kemarin dan ini saya rasa pasti hidup ya karena dilihat dari daunnya juga masih segar ya jadi disini saya hanya menggunakan port seperti ini ya ala kadarnya kemudian untuk kawatnya saya menggunakan kabel tegangan tinggi ya seperti biasa untuk pebonsai pemula tidak perlu kita menggunakan bahan yang mahal ya jadi gunakan bahan yang seadanya yang ada di sekitar kita jadi setelah ini jadi kita bisa menggunakan port yang lebih bagus lagi jadi lumayan cukup menarik untuk tanaman sidogurih ini jadikan bahan bonsai oke sahabat semua ya demikian video kali ini semoga tanaman sidogurih ini bisa tumbuh ya nanti saya akan coba review pada video berikutnya semoga video kali ini bermanfaat bagi sahabat pemula dan jangan lupa jika suka dengan video ini silahkan di like dan sampai jumpa pada video kita berikutnya salam satobi salam bonsai bonsai prom bali maknios selamat menikmati